Jumpa lagi, selanjutnya kita akan mengerjakan integral dari dx per 5 plus 3 cos x ditambah 4 sin x dari arcos tangan 3 per 4 sampai arcos tangan 4 per 3. Oke, langsung aja. Inilah integralnya, teman-teman. Ini ya. Nah, selanjutnya seperti biasa, saya akan mengubah bentuk bawah ini. 5 plus 3 cos x plus 4 sin x. Itu saya akan ubah menjadi k dari cos x min alfa. Dimana k-nya itu sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat, yaitu 5. 5. K-nya ini 5. Yang kedua, kita akan mencari alfa. Alfa adalah arcos tangan dari di depan sin. Depan sin 4 per di depan cos 3. Ini alfanya. Artinya, bentuk ini bisa kita ubah menjadi 5. Ini 5 ini sendiri ya. 5 ini ini. Plus k-nya itu 5. Kalikan cos dari x min arcos tangan dari 4 per 3. Ini, bentuk ini. Oke, selanjutnya kita ubah bentuk yang di atas. Teman-teman, saya tidak akan nulis ini ya, karena agak panjang dan membuat penuh. Jadi, saya langsung tulis ini aja. Ini menjadi integral dari dx per 5. 5-nya saya keluarkan. Jadi, 1 per 5. Di sini menjadi 1 plus cos dari x min arcos tangan 4 per 3. Ini, 1 plus cos. Jadi, kan ada rumus begini. Cos kuadrat x atau cos kuadrat, ya, cos kuadrat x. Itu kan sama dengan 1 plus cos 2x. Ini ya, atau ini aja. 2 cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x. Biasa kalau yang teman-teman dengar kan, ini dibagi 2. 2-nya saya kali di sini. Nah, kalau ini 2x, sudutnya 1. Berarti kalau sudutnya 1, kan tinggal setengah. Berarti dia jadi, ini 1 per 5 integral dari dx per 2 cos kuadrat. Setengah dari x min arcos tangan 4 per 3. Nah, teman-teman, 2 saya kalikan ke sini kan menjadi 1 per 10. Ini 1 per cos. 1 per cos itu kan second kuadrat setengah dari x min arcos tangan dari 4 per 3. dx. dx. Ini dx, ya. Tapi, saya mau samakan penyebut angkanya sama dengan ini. Nah, ini, ini tadinya x, saya kalikan setengah. Kalau saya kalikan setengah, di sini saya kalikan 2. Saya habiskan. Jadi, ini d dari setengah x. x konstantannya saya tambah sembarang, yaitu min arcos tangan 4 per 3. Teman-teman, lihat. Ini sudutnya sudah sama, ya. Sudutnya ini dengan ini. Artinya, sekarang saya tinggal integral second. Saya masukkan ke dalam. Apa integral second? Ini adalah 1 per 5. Ini 5, ya. 1 per 5. Tidak. Atau langsung saja. Tidak usah saya masukkan lagi. Apa integral second? Tidak usah saya tuliskan tangan dari setengah x min arcos tangan 4 per 3. Aduh. Ini 4 per 3. Sudutnya dari mana, ya. Ini saya tulis. Arcos tangan dari 3 per 4 sampai dengan arcos tangan 4 per 3. Nah, langkah pertama ini, saya masukkan yang ini ke sini dulu. 1 per 5 ada di luar. Ini saya buat begini. Ini sekarang tangan dari setengah x dikalikan x. X itu, saya masukkan yang atas, ya. Arcos tangan 4 per 3. Min arcos tangan 4 per 3. Ini, teman-teman. Terus selanjutnya, dia, ini ada kurung. Min saya masukkan ini sekarang. Min dengan tangan setengah. Dari x-nya itu, arcos tangan 3 per 4. Min, ini ya. Arcos tangan 4 per 3. Teman-teman, perhatikan. Ini sama. Jadi, ini jadi 0. Tangan 0 kali setengah 0. Tangan 0 itu, ya, sama dengan 0. Sekarang yang ini. Ini berbeda, nih. 3 per 4 sama 4 per 3. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu, kalau kita ini, itu arcos tangan 3 per 4. Kalau saya tambah dengan arcos tangan 4 per 3, itu sama dengan, balik ya, 90 atau pi per 2. Artinya, saya mau ganti manalah yang ini. Yang depan itu. Jadi, saya ganti arcos tangan 3 per 4 itu sama dengan, ini sudah 0 ya, hilang. Sekarang tinggal 1 per 5. Dikalikan min ini. Dikalikan min. Dikalikan min. Tangan dari setengah. Dikalikan. Nih. Jadi, arcos 3 per 4 sama dengan pi per 2 min 4 per 3. Pi per 2 min arcos tangan 4 per 3. Terus, yang ini sekarang. Ini kan kita menggantikan 3 per 4. Yang ini sekarang. Yang kedua min arcos tangan 4 per 3. Nah. Saya pindah ya. Selanjutnya. Saya tulis lagi di sini. Ini menjadi saya tulis bulan ya. Nanti teman-teman tidak bingung. 1 per 5. Eh, 1 per 5. Kalikan. Min. Tangan dari setengah. Ini yang. Arcos tangan 4 per 3. Kita ganti dengan pi per 2. Min. Arcos. Tangan 4 per 3. Belakangnya. Min. Arcos. Tangan. 4 per 3. Ini. Arcos tangan 4 per 3. Min. Arcos paling 4 per 3. Jadi, 2. Min. 2. Arcos. Tangan 4 per 3. 1 per 5. 1 per 5. Min. Tangan dari setengah. Dikalikan. Pi per 2. Min. 2. Arcos. Tangan 4 per 3. Sudah mudah-mudahan teman-teman tidak bingung. Sampai sini. Selanjutnya, setengahnya saya kalikan ke dalam. Setengahnya saya kalikan ke dalam. 1 per 5. Dikalikan. Atau min. Min ini saya tulis di depan sini. Min. 1 per 5. Ini. Tangan. Pi per 4. Setengah ini saya kalikan ke sini. Pi per 4. Min. Setengah ini saya kalikan ke sini. 2-nya coret. Tinggal. Arcos. Tangan 4 per 3. Oke. Padahal kita ingat bahwa. Kalau di tangan A plus B. Atau A min B. Ini A min B. A min B itu kan sama dengan tangan A min tangan B. Per 1 plus tangan A kali tangan B. Oke. Ini ada 1 per 5 di luar. Ini kan berarti tangan dari Pi per 4. Min. Tangan dari Arcos. Tangan 4 per 3. Per 1. Kalau ini min. Ini jadi plus. Tangan P per 4. Kalikan. Tangan. Dari. Arcos. Tangan. 4 per 3. 3. Ya. 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 Inilah. Ini harusnya. Tidak. Tidak. Sekarang min 5. Oh. Min 1 per 5 ya. Berubah jadi. Min 1 per 5. Tangan 4. Pi per 4. Tangan 4 per 5. Berapa? 1. Min. Tangan. Tangan dari Arcos. Tangan 4 per 3. Berapa ya? 4 per 3. Itu. Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Tangan 4 per 5 itu 1 dikalikan tangan dari Arcos. Tangan dari Arcos tangan 4 per 3 ya. 4 per 3. Sama dengan min 1 per 5 dikalikan 1. 1 itu 3 per 3. Min 4 per 3. Min 1 per 3. Ber. Bawahnya 1 plus 4 per 3. 1 kali 4 per 3. Sama dengan min 1 per 5. Di atas min 1 per 3 ya. Di bawah itu 3 per 3. Satu itu. Tambah 4 per 3. 7 per 3. 3-nya coret. Min-nya saya kali ke depan jadi positif 1 per 5. Di sini jadi apa? 1 per 7. Akhirnya hasilnya adalah Di sini. 1 per 35. Selesai. Di sini. Terima kasih.